Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan akan merevisi peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2023, khususnya soal pembatasan barang impor bawaan penumpang pesawat dari luar negeri. Padahal, aturan tersebut baru berjalan selama 4 hari sejak 10 Maret 2024 lalu. Wacana revisi muncul usai banyak keluhan masyarakat yang merasa aturan ini merugikan penumpang pesawat dari luar negeri. Zulkifli Hasan mengaku telah bersurat kepada kementerian atau lembaga terkait untuk membahas kembali evaluasi implementasi aturan tersebut. Sayangnya, Ketua Umum PAN itu enggan merinci bagian mana dalam pele tersebut yang berpeluang untuk direvisi. Permendak 36 mungkin direvisi karena aturan itu banyak keluhan. Ada soal sepatu, soal bedak, mesti lartas, larangan, dan pembatasan. Nanti kita evaluasi. Dan sudah bikin surat untuk kita bahas kembali. Misalnya, makanan masak mesti ada rekomendasi, kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Sebelumnya, pemerintah melalui kementerian memperlakukan Permendak No. 36 Tahun 2023, Junto Permendak No. 3 Tahun 2024 tentang penganturan impor. Sejumlah warga di jejaring sosial pun banyak memberikan tanggapan yang menolak aturan tersebut. Beberapa di antaranya menilai aturan ini salah sasaran dan meminta pemerintah fokus pada impor barang ilegal yang justru banyak muncul di jejaring sosial. Kemendak ngurusin Permendak 31 Tahun 2023 aja kacau balong. Ditambah lagi ini. Lihat pak, barang-barang ilegal dari Cina yang masih banyak nongol di TikTok. Bagaimana bisa percaya produk lokal mau dilindungi? Tulis akun X at Wee Rahmada. Pembuat kebijakan punya privilege untuk bawa barang semaunya dia dan tanpa diperisah. Mana ngerasain derita kaum middle class yang berjuang buat cari makan anak istri. Dan ketika ada kesempatan pergi berlibur bersama keluarga, bawa oleh-oleh buat keluarga malah disita. Tulis akun X at Ignatius Ega. Sobat bisnis setuju aturan ini di revisi? Tulis di kolom komentar ya.